Kitab Bilangan, Pasal 24 Bileam sekarang menyadari bahwa Tuhan merencanakan untuk memberkati Israel. Karena itu, ia tidak pergi menemui Tuhan seperti yang sudah-sudah, melainkan ia langsung berangkat dan memandang ke arah perkemahan Israel. Perkemahan itu terbentang melintasi dataran rendah yang terbagi dalam daerah-daerah menurut suku-suku bangsa Israel. Lalu roh Allah turun kepadanya. Dan ia mengucapkan nubuat ini mengenai bangsa Israel. Inilah perkataan Bileam Putra Beor. Perkataan orang yang matanya terbuka. Orang yang sudah mendengar firman Allah. Ia melihat apa yang ditunjukkan oleh Allah yang maha kuasa kepadanya. Ia tersungkur dan matanya terbuka. Alangkah besarnya suka cita yang menanti Israel. Suka cita di dalam rumah Yaakub. Mereka bagaikan terbentang lembah-lembah yang hijau di hadapanku. Bagaikan kebun yang subur di tepi sungai. Bagaikan pohon gaharu yang ditanam oleh Allah sendiri. Bagaikan pohon aras di tepi sungai. Mereka akan diberkati dengan air yang berlimpah. Mereka akan hidup di banyak tempat. Raja mereka akan lebih besar daripada agap. Kerajaan mereka akan dimuliakan. Allah telah membawa mereka keluar dari Mesir. Israel mempunyai kekuatan bagaikan sapi hutan. Dan akan melahap bangsa-bangsa yang melawan dia sampai habis. Ia akan menghancurkan tulang-tulang mereka sampai lumat. Dan akan menghujani mereka dengan panah. Israel tidur bagaikan seekor singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah kiranya setiap orang yang memberkati engkau, hai Israel. Dan terkutuklah setiap orang yang mengutuk engkau. Raja Balak menjadi sangat marah terhadap Bileam. Sambil meremas-remas tangannya karena geram dan gemas, Ia berseru. Aku memanggil engkau untuk mengutuk musuhku. Tetapi sebaliknya, engkau telah memberkati mereka sampai tiga kali. Keluarlah dari sini. Pulanglah. Sebenarnya, aku telah merencanakan untuk mengangkat kedudukanmu dengan kehormatan besar. Tetapi Tuhan menghalang-halangi engkau. Bileam menjawab, Bukankah sudah ku beritahukan kepada para utusan Baginda, bahwa sekalipun Baginda memberikan kepadaku sebuah istana penuh perak dan emas, aku tidak boleh mengatakan apa yang bukan berasal dari Tuhan. Dan aku juga tidak boleh mengatakan apa-apa yang berasal dari diriku sendiri. Sudah ku katakan bahwa aku akan menyampaikan hanya apa yang difirmankan Tuhan semata-mata. Ya, aku akan pulang sekarang kepada bangsaku. Tetapi izinkan aku terlebih dahulu mengatakan kepada Baginda apa yang akan dilakukan oleh bangsa Israel terhadap bangsa Baginda Kelak. Lalu ia bernubuat demikian kepada Raja Balak. Inilah perkataan Bileam Putra Beor. Perkataan orang yang matanya terbuka. Orang yang sudah mendengar firman Allah yang diberi pengetahuan dari Yang Maha Tinggi. Yang melihat apa yang ditunjukkan oleh Allah Yang Maha Kuasa kepadanya. Ia tersungkur dan matanya terbuka. Aku melihat masa depan bangsa Israel jauh di ujung jalan. Bahwa akan muncul sebuah bintang dari Yaakub. Penguasa bangsa Israel akan meremukkan pelipis bangsa Moab dan menghancurkan semua anak Seth. Israel akan memiliki seluruh Edom dan Seir. Mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Dari Yaakub akan bangkit seorang yang penuh kuasa yang akan menumpas para pelarian dari kota. Lalu Bileam mengarahkan pandangannya ke tempat kediaman bangsa Amalek dan bernubuat demikian. Amalek adalah bangsa yang pertama dari antara bangsa-bangsa. Tetapi akhirnya akan musnah. Kemudian ia mengarahkan pandangannya kepada bangsa Kenny. Ya, tempat kediamanmu kuat. Sarangmu terdapat di bukit batu. Tetapi orang Kenny akan dimusnahkan dan bala tentara Raja Asyur yang kuat akan mengangkut kamu dari tanah ini. Bileam mengakhiri nubuatnya dengan berkata, Sungguh celaka. Siapakah yang dapat hidup apabila Allah berbuat demikian? Kapal-kapal akan berdatangan dari pantai orang Kitim atau Siprus dan akan menindas Heber dan Asyur. Mereka juga akan dimusnahkan. Sesudah itu, Bileam dan Raja Balak pulang ke tempat masing-masing.